selamat menikmati 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 Makan sepuluh orang Fakir miskin Kalau tidak mampu Dia bisa diganti dengan Memberikan pakaian kepada Sepuluh orang fakir miskin Kalau dia tidak mampu lagi Dia bisa menjalankan Puasa tiga hari Nah sebenarnya ini yang Sangat penting kita umat Islam Itu sebenarnya diajak oleh Allah Ta'ala untuk tunduk Sujud pada perintah Allah Suatu ketika kalau kita berjanji Suatu kita Kita berjanji Apalagi kalau kita sudah masuk acara TV berjanji Saya mau agar Orang-orang tidak digusur Yang lihat itu jutaan orang Kan gitu ya Nah kalau yang ini insya Allah nanti jawabannya Sebentar lagi Assalamualaikum Dengan ibu siapa dimana Halo Papua Dari Papua Iya dengan ibu siapa bu Dengan mbak Susi Mbak Susi Oke mbak Susi dari Papua Saya boleh minta tolong TV nya dikecilin suaranya Oh iya Iya terima kasih Tapi jangan ditutup telponnya Halo mbak Susi Iya Oke mau bicara langsung dengan Ustad Danu Atau sama saya aja Bicara Bicara-bicara dengan Ustad Danu Oke silahkan langsung dengan Ustad Danu Boleh 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 Gak dilarang Silahkan mbak Susi Bicara-bicara dengan Ustad Iya Bicara mau nanya Mbak saya yang namanya Mbak Giman Sudah struk Apa mbak? Sudah struk 2 tahun Sudah struk juga Siapa yang struk siapa? Mbak Giman Mbak Firmah Kenal Pak Ustad Mbak Giman Iya Umurnya berapa? Umurnya Pak Ustadz ini mbak mau ngomong sendiri Oh iya Kalau gak bisa ngomong nanti diambil loh ya Teleponnya malah bingung nanti saya Iya Iya silahkan Telepon Halo Assalamualaikum mbak Iya Gimana Tidak bisa melihat Oh tidak bisa melihat Gimana itu caranya? Mata gak bisa melihat Terus setruk Sudah Sudah Oh Kekuatan Oh gitu Oke 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 Yang dikuluhkan sekarang ini Selain Selain tidak punya kekuatan Apa mbak Giman? Halo Mbak Giman Yang dikuluhkan apa? Matanya tidak bisa melihat Itu jelas ya? Ya matanya tidak bisa melihat Sakit tidak itu matanya mbak? Nanti kan Kalau makan-makan Beli itu kayak gatel-gatel gitu Oh gatel-gatel Sakitnya gak ya? Yang makan ikan-ikan Gatel semua ikan Saya gak makan loh Pelan-pelan mbak Pak Ustadz Saya gak makan Kalau makan sakit Oh yang sakit apa Kalau habis makan itu? Mata dan Halo Semua 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 Tapi Sekarang Ada berusaha Masih itu Itu Minta berusaha Dengan Ustadz Tapi ini Matanya Agak Tulis Oke Mbak Iman Saya mencoba Menjawab ya Karena ini suaranya Oh ya Irian kan Betul Iya Iya Dekat Pegunungan Jayawijaya kan Iya Terus ya Asal gak Pakai Koteka Bagaiman Ini ada cerita Ini ceritanya Saya mau cerita Pertama Mata Itu tidak bisa melihat Kurang persis Saya tahu ya Kalau matanya Glukoma Tolong dicatat betul ya Kalau mata Glukoma Berarti Mbak Iman Pernah Marah Jengkel Yang amat kuat Terhadap seseorang Itu kalau glukoma Kalau mata itu tidak glukoma Hanya kabur Terus hilang Gak bisa melihat Yang kedua Bagaiman ini Dulu Sebelum Allah memberikan Ketidak melihatan ini Bagaiman sering Meremehkan Khususnya Kalau tidak pada Istri Ya Putranya Betul gak Iya Iya Oh ya Oh ya Itu yang Yang biasa Yang buta Bukan glukoma Kemudian Masa Oh gitu Lewat saya Minta maafnya Waduh Wah Kalau salahnya Dikasih apa Dikasih apa Dikasih Jayapura Dikasih Dikasih Oh saya ke Jayapura gitu Ya Kalau ada Pengebatan Kalau ada Lewat itu Ditorang Dikaklurkan Dikasih Dikasih Jadi Sesama manusia Dikasih Yang mengeluh Penyakit-penyakit Mata Menambil Setruk Oh gitu Jadi Minta Disalurkan Agar sembuh Semua orang-orang Yang sakit Gitu ya Oh ya Sujudnya Sama Allah Gak mau Nanti percuma Intinya adalah Yang ketiga Adalah Setruknya Kalau setruknya Itu lemes Gak ada tenaga Berarti Sebelum setruk Ini bagaimana Dulu Ada masalah Cukup lumayan Besar Tapi Mbak Giman Khawatir Tapi Plus Marah Marah Dan khawatir Nah disini Allah Betul ya Coba nanti Itu dirubah aja Mbak Giman Mbak Giman Nanti Banyak-banyak Tambahi Sholat Sunnah Jangan lupa Sholat 5 Waktu Jangan lupa Sholat 5 Waktu Lakukan Sholat 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 Ya Kok gitu saja Gimana Nanti saya jawab Gitu saja Juga pusing Intinya adalah Sholat Walaupun dalam kondisi tidur Sholat yang baik Jangan sering jengkel Minta ampun Pada Allah Insya Allah Kalau Pak Giman Doanya tulus Doanya tidak Aneh-aneh Baik Lakukan Sholat 5 Waktu Plus Sholat Sunnah Tahajud Saya ngaminin Mudah-mudahan sembuh ya Amin Mudah-mudahan sembuh ya Amin ya Amin Alhamdulillah Ya Mudah-mudahan Sembuh Manfaat Ya